Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Bini kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung bahasa serendah anda saja dan kita selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari rekan-rekan mohon maaf suaranya agak parau jadi kita mungkin sering mengalami pindah-pindah tugas atau pindah alamat nah ketika kita pindah alamat pindah kota misalnya atau pindah bahkan pindah provinsi kendaraan kita bagaimana gitu kalau misalnya dibawa enggak masalah juga tapi kan jadi kurang nyaman rasanya kita tinggal di Surabaya tapi nomor polisi kendaraan kita plat B Jakarta kan gitu jadikan kita harus memutasikan kendaraan kita juga itu alasan pertama atau alasan lain mungkin kita kita beli kendaraan di Jakarta lalu kita bawa ke Surabaya lain daerah itu bagaimana cara mutasinya Bang ini banyak pertanyaan karena enggak tahu akhirnya kan kita sering menggunakan calo akhirnya biaya menjadi membengkak rekan-rekan nah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mutasi kendaraan atau cabut berkas kendaraan itu tanpa calo ya supaya biaya lebih ringan rekan-rekan nah yang pertama yang kita siapkan adalah berkas-berkasnya pastikan sudah lengkap ada STNK asli ya dan di salinannya nanya fotokopikan BBKB asli dan fotokopi KTP asli pemilik ya kalau yang di STNK itu KTP aslinya namanya ah ya sama kan itu KTPnya pemiliknya kemudian kwitansi pembelian yang bermaterai nah itu dia lengkapi itu lalu pergi ke samset awal rekan-rekan samset dimana BBKB kendaraan kita itu diterbitkan kita pergi ke sana nah pertama kita ke sana kita menuju ke bagian cek fisik kita jangan lupa kita bawa kendaraannya juga ya kan kita bawa kendaraannya untuk cek fisik nah kita laporkan bahwa kita mau mutasi mau dilakukan cek fisik nanti oleh petugas akan di cek fisik kendaraan kita nomor rangka dan nomor mesin dan melegalisir memeriksa berkas-berkas surat-surat kendaraan kita bawa tadi di presiden di legalisir disana rekan-rekan setelah selesai kita cek fisik dan sudah di legalisir berkas tadi kita bawa ke bagian mutasi kita serahkan berkas-berkas tadi semua dan jangan lupa kita juga cek fiskal rekan-rekan kita ke bagian fiskal disana ada juga biaya nah setelah itu kita kembali ke bagian mutasi untuk membayar biayanya nah membayar biaya disana rekan-rekan ada kuitansinya jadi tidak mungkin berlebihan sesuai dengan yang semestinya karena pakai tanda terima rekan-rekan nah setelah semua diperiksa dan kita membayar biayanya kita akan disuruh pulang dulu untuk menunggu kapan diambil berkas-berkasnya nah disini waktunya mungkin antara kurang lebih 5 sampai 6 hari biasanya rekan-rekan nah ketika sudah sampai waktunya kita datang lagi ke samsat itu dengan membawa bukti pembayaran tadi kita ambillah berkas kita rekan-rekan selesailah pencabutan berkas itu ya jadi gak susah rekan-rekan tahap pertama selesai kita cabut sudah kita cabut berkasnya lalu berkas yang sudah kita cabut kita daftarkan kita bawa ke samsat tujuan kita samsat yang mau sesuai dengan tempat tinggal kita kita bawa ke sana nah kemudian setelah kita sampai ke samsat tujuan kita serahkan berkas-berkas kita itu rekan-rekan untuk diteliti pertama dicek fisik lagi dia dicek fisik lagi dilegalisir lagi diperiksa lagi lalu setelah itu kita pergi lagi ke bagian mutasi ya kita serahkan lagi berkas-berkas kita rekan-rekan kalau misalnya kita pindah provinsi kita dulu kita harus cek dulu cross check namanya kita cross check dulu ke polda ya ke dilantas polda nanti disana dilegalisir baru kita bawa lagi ke samsat tadi diserahkan lagi dia kalau kita pindah provinsi ya rekan-rekan setelah kita serahkan semua dan sudah lengkap kita akan diberikan tanda terima dan diberikan surat jalan sementara rekan-rekan untuk kita bisa mengenai kendaraan kita dan kita akan datang lagi waktu yang ditentukan oleh petugas untuk mengambil STNK dan nomor plat baru nah setelah berkas-berkas kita dinyatakan lengkap oleh samsat tujuan tadi rekan-rekan maka kita akan diberikan tanda terima ya untuk mengambil SDNK dan BBKB yang sudah di update nah mereka mengerjakannya itu mungkin satu atau dua minggu ya nanti mereka yang ditentukan tergantung kesibukan pelayanan disana ketika sudah tiba waktu yang ditentukan tadi kita datang lagi membawa tanda terima bukti yang sudah ada itu diserahkan kepada petugas loket itu lagi dan disanalah kita akan membayar pajak biaya STNK untuk update BBKB ya disanalah kita akan membayarnya nah kalau sekalian mau balik nama disana juga di rekan-rekan pada saat itu kita bayar semuanya berapa jumlahnya bang itu tertera nanti dibalik daripada STNK itu jadi semuanya jelas biayanya tertera ngarang ngarang-ngarang rakan-rakan setelah kita bayar semua kita mendapatkan STNK baru lalu apa nomor pelat polisi baru tinggal kita menunggu nanti kapan selesainya BBKB yang di update kadang-kadang BBKB ini harus kepulia mereka rakan-rakan jadi kita akan kembali dengan membawa STNK dan pelat nomor baru nah setelah nanti waktu pengambilan BBKB yang sudah update sudah di update tiba kita datang lagi untuk mengambil BBKB yang sudah di update kadang-kadang selesai lah mutasi kita jadi gak terlalu sulit kadang-kadang nih saya simpulkan saya ambil garis besarnya ya yang pertama kita siapkan berkas kita lengkapi lalu bawa ke samsat awal disana akan cek fisik dulu setelah cek fisik selesai dan di legalisir kita ke bagian mutasi disana kita membayar biayanya dan juga bayar untuk cek cek fiskalnya bayar fiskalnya sekalian setelah lengkap semua dan dinyatakan tidak bermasalah kita akan disuruh kembali lagi untuk mengambil berkas mereka akan menyusunnya kembali setelah tiba setelah tiba waktunya kita ambil berkas kita lagi kita bawa lah ke samsat tujuan nah di samsat tujuan kita tujuan kita pergi lagi ke bagian cek fisik di legalisir lagi setelah lengkap kita bawa lah ke bagian mutasi nah setelah lengkap semua dan dinyatakan sah maka kita akan diberikan tanda terima untuk mengambil SDNK dan nomor polisi baru sekalian kita membayar pajak membayar SDNK nya kalau balik nama sekalian disitu balik nama semua ya setelah itu kita tunggu BBKB diupdate selesai biaya semua tertera tidak ada yang biaya siluman nah jadi lebih irit ya rekan-rekan jadi tidak usah pakai calung bisa dan saya kasih tip ya rekan-rekan bahwa ketika kita mengurus mutasi ini nanti cabut berkas ke samsat banyak teman-teman kita disana yang melakukan hal yang sama kita bisa tukar pikiran kita bisa saling tanya ya sambil kita cari pengalaman kita bisa dapat teman baru bisa berseliturahmi dan biaya jadi tidak membengkak ya jangan ragu untuk mencoba rekan-rekan tetap tonton channel Bang Bini walaupun sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana bahasa kampung seperti ini insyaallah bisa mendapat manfaat dan menambah wawasan kita meskipun sedikit rekan-rekan ya sampai bertemu kembali selamat menaksanakan ibadah puasa ya mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih